Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Pir, 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 turun-turunin dong barangnya Bu, ini mobil akinya soak Kalo dimatiin susah ngidupinnya Hei pak supir, sebelum matiin itu geber dulu dong gasnya Gimana sih, itu aja harus diajarin dulu Si non ini pelatinanya juga lagi gak bener Yee, kalo digeber, kenalpotnya bisa nembak Bisa nembak, memang gak ada pelurunya Gimana ya, Rika ya Eh, apa tuh? Hei, kamu banting ya embernya ya, bunyong pekek geledek Enggak, kamu bukan sih yang banting ember Orang, itu anak-anak main petasan kali di luar Hahaha, mama hitam Hahaha, mama hitam Hahaha, saya bilang juga ampam Apa lagi, diam-diam, siap Turun di barang-barang saya cepetan Eh, cepetan Ya, ya Kawahin lagi Aduh, berat bener ini koper Apa sih isinya Gajah Aduh, aja lagi Cepetan turunin Lala Kenapa kamu gak gosok cincin kamu Supaya Ibu Peri datang dan membantu kamu Gak usah Ibu Peri Lala kan gak boleh manja Lagi pula, Lala juga udah biasa kok kerja kayak gini Nanti kalo gak biasain, Lala kan jadi kayak bombong Males Itu bagus sekali, Lala Ibu Peri sudah melihat Duj Sedang menuju kemari bersama ibu dan adiknya Ibu Peri pamitan dulu ya Terus Ibu Peri kalo Gimana kalo mereka ngejelin Lala Kamu selalu pake cincin ini, Nika Oh iya Bye Rika Rikanya lagi pergi ke lima Gak mungkin dong, dia kan tau ketapan mau dateng Aduh, lagian keledai-keledai yang kerja disini pada kemana sih Rika Aduh, pintunya belum dibuka lagi Mama sendiri serem banget Mama itu hantu Aaaaah Kamu nih, koblok Emang kamu pikir mama gak tau itu suara saudara mama sendiri Iyah Koblok, koblok Ini dia santa baleset Maaf ya Tante, tadi Lala kaget, Lala pikir tadi Heh, kamu nih banyak bicara, kasih salam dong Mama kanda bilang kalau ada tamu tuh cium tangan Gimana sih kurang ajar kamu ya Eh cepet Tuh kan, salah kembar Sekarang kakamu hitam kayak panda, lucu Bena aja daripada kalian, semuanya hitam kayak gorila Apa emang gorila? Eh, kurang ajar kamu Kakak, kenapa sih gak langsung masuk aja cuci muka Kami nungguin koper ini, lagian membantu kamu pada kemana sih? Lagipada pergi, Suti kan sibuk di dalam Yaudah lah, nanti biar ratu gembel ini yang angkut Tante, biarin tas yang dua ini Nanti Endo sama Cynthia aja yang angkat Ratu gembel biar bawa tas yang gede ini nih Enteng kau Tante Eh, kamu angkut ya koper ini Naikin ke atas, taruh di kamar, ngerti? Ayo, ayo, ayo Aduh, kok bisa begini sih? Saya lho Eh, kasapnya bareng, katakalan kuat gak angkat Oh, lah lah lah, kopernya jadi entes Berasaan, kopernya kan berat, Ma Iya, kok dia bisa ngangkat sih? Iya dong, kan aku biasa kerja, gak pemales kayak kamu Oh, so tau Emangnya kopernya berat? Enggak kok, Ma, kopernya enteng Perasaan saya jadi lega deh begitu masuk rumah kamu Abis di kereta umpuk-umpukkan Katanya kereta khusus Buktinya masih banyak yang pada berdiri juga Lihat deh, tantanya mengkilap banget Ya ampun, Rick Kamu punya pembantu khusus Untuk bisa ngapain sampai bersih kayak begini? Enggak Kan ada anaknya emas bagus Lantai kayaknya enak banget buat main serosotan Jangan, Dus Nanti kalau lantainya kotor dimarahin Tante Rika lho Enggak apa-apa Kan ada ratu gembel itu Ayo, 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 ayo Oh, Lala Di sini lantainya Biar mereka kepleset Akhir, Mama Eh, ada apaan sih? Ribut banget Enggak itu agak ada yang main prosotan Masa Dasar tukang boong Sen prosotan Aduh 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 forme Aduh Bapa Aduh Bapak, kok pulangnya cepet? Bapak pengen ketemu sama Tante Martini ya? Enggak. Bapak punya kejutan besar untuk kamu, sayang. Apa? Sebentar ya. Bapak? Banyak. Aduh, melangkangan banget. Bapak, bu kesini cuma mampir. Apa pengen balik? Kalau non lalah ingin mbok tinggal disini, mbok pasti senang sekali. Iya dong. Pa, apa ketemu sama mbok maru dimana? Begini non lalah, tadi mbok sudah kesini, terus ketemu si Tukul. Lalu mbok itu suruh nyusul bapakmu di kantor. Kan mbok belum tahu dan belum kenal sama mamamu yang baru, iya kan? Aduh, ngolak. Udah, kangen-kangenannya udahan dulu, nanti diterusin. Papa belum kenalin mbok maru sama mamamu. Iya. Sebenarnya, kenal lah. Iya. Aduh, misalnya. Aduh, ayo, minyak. Maaf ya, kita pelakai kelaparan. Mam, itu memang lapu, ma. Abis bergerak, gak dikasih makannya, kan, co? Aduh, nambah dong, nambah. Ayo, ayo. Ikan-ikan, ya. Selamat makan semua. Ah, sayang, sudah pulang. Pulang. Ini siapa, Pak? Ini Maria, Ma. Dia juga seperti tukul dan iam. Dia udah lama ikut saya, sejak lala lahir. Dia juru masak kami, Ma. Oh, lalu? Dulu mbok Maria minta izin sama saya. Dia punya urusan keluarga di kampung, jadi dia mau pulang sebentar. Tapi saya minta dia janji untuk kembali lagi ke sini. Dan sekarang urusan keluarganya sudah selesai, dan dia kembali lagi ke sini. Pa, Papa kan tahu. Di rumah ini ada tukul, ada sutik, ada inah. Buat apa sih, nambah lagi? Kalau seluruh pengangguran di kampung, Papa terima kerja di rumah ini, bisa-bisa sebulan rumah kita bisa jadi asrama pembantu. Ya? Ma, Papa rasa ini bukan penambahan, tapi ini justru adalah reuni keluarga. Karena Papa udah menganggap Maria minta sebagai bagian dari keluarga kita. Nggak ada salahnya, kan, Ma? Ya, nggak salah sih. Ya, terserah Papa aja deh. Kamar mu Maria minta dulu masih kosong. Silahkan ditempatin, ya. Makasih, Den. Ayo terus makanannya. Nanti kalau habiskan, kamu sut. Bisa bersama sekali, kan? Papa nggak mau gabung? Papa masih ada urusan di kantor. Mama temani mereka, ya. Aku mau ke kampung dekat kali. Jadi bener dong lah yang dibilangin sama bom-bom. Kamu suka main sama anak-anak umuh itu. Aku kesana bukannya main, tapi aku kesana untuk bantuin orang-orang. Kan kita wajib bantuin orang-orang yang nggak mampu. Emangnya? Kamu bantu apaan? Kalau lagi ada uang, aku kasih mereka uang. Kalau lagi nggak ada, aku ngajarin mereka baca sama nulis. Kalau nggak, aku bantu mereka lewat doa. Terus, sekarang kamu mau bantuin apa? Mumpuh sekarang lagi libur, aku mau ngajakin mereka keaja bakti bersihin kampung. Kan sekarang lagi musim hujan, jadi nanti kita bersihin goth supaya mereka nggak kebanjiran. Boleh ikut nggak, lak? Boleh dong, aku justru senang kalau kalian ikut. Tapi kalian mesti bawa alat-alatnya, kayak misalnya cangkul, atau gunting rumput, atau sapu lidi, atau yang lain. Yaudah deh. Ya teman-teman, kita ambil alat-alatnya dulu, yuk. Nanti aku nanti rumput ya. Eh, santo, 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 ini deh. Loh, kamu abis dari mana sama teman-teman kamu, bawa-bawa alat begituan? Aku abis dari rumah. Kalian kenalin deh, ini temanku, namanya Susi. Halo, ini Santi. Halo. Sandra. Halo, sama Sarah. Hai. Kalau yang ini, Teddy. Hai. Yang ini, Ivan. Dan yang ini, Asep. Loh, kau lah, kamu salah teman-teman kamu, bawa alat-alat begituan buat apaan sih? Buat kerja bakti. Kan di sekolah diajarin, kalau kebersihan itu pangkal kesehatan. Jadi, daripada main terus, mendingan kita kerja bakti. Nah, mumpung sekolah lagi libur, nanti kita bersihin goth, supaya nggak banjir, dan nggak ada nyamuk yang berserang di tempat itu. Eh, teman-teman, kita ambil alat-alat dulu yuk. Ayo. Eh, kalian ikut mereka lagi? Terus, kamu ngapain? Aku mau ngajakin mereka ikut kerja bakti sama kita. Memangnya, mereka mau. Ya, harus dong. Ini kan juga tempat tinggal mereka. Lihat, Gimana ya? Ya lo! Nah, disitu lo! Ngapain lo kemarin? Ngajak kerja bakti? Nggak usah ya! Lagian nih anak selalu tau banget. Eh, gue tau banyak yang bilang lo tuh bidadari kecil. Tapi lo harus inget, lo tuh cuma anak kecil. Jadi jangan so tua deh. Mas, kalo kampungnya bersih tuh siapa sih yang untung? Saya atau mas? Mas kan? Masa mas nggak malu sih anak kecilnya kerja, orang gedenya malah main? Aduh, lo kecil-kecil belagu banget sih mentang-mentang anak orang kaya. Kayak ibu RT aja mau ngatur kita yang tua-tua. Udah deh, sekarang gini deh. Mendingan lo pergi jauh-jauh dari sini ya. Mas, guru agama saya bilang, kalo ada orang yang menolak untuk diajak kejalan kebaikan, mereka akan dapat hukuman. Contohnya mas, inget nggak waktu ada orang berjudi di sekitar sini? Karena nggak mau dibilangin, akhirnya gimana? Diam lo, banyak bacot lo. Kecil-kecil bawel banget. Lebih baik lo pergi deh. Sekarang lo pergi. Sono merat, jangan sampe gue serampang sama buji catur ini nih. Halo... Sono merat. Sono merat. Sono merat. Sono merat. Sono merat. Sono merat. Oh, Lala. Beri mereka pelajaran. Eh, tolongin gue ini. Tolongin kita apa ini? Apa itu? Kenapa itu? Eh, tolongin gue. Mungkin dia kerjaan kita nih. Jangan-jangan tuh anak sakti. Daripada kita kenapa-napa. Mendingan kerja baktian, yuk. Ayo deh, ayo. Kita takut gue. Ayo temanku mulai bergerak. Buatlah orang terkagum. Karena lingkungan yang bersih. Kita yang sehat. Ayo, ayo. Eh, semangat dong. Iya. Biar aku yang mengangkat ini. Lihatlah semua tersenyum. Karena lingkungan yang bersih. Kita yang sehat. Ayo, ayo. Pastikan berasa. Ayo, ayo. Semua bermanfaat. Ayo, ayo. Ayo, kerjasama. Ayo, ayo. Dengan hati senang. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Teman-teman, kita udah ngerjain apa ya? Nyabuk pelakaran. Nyabuk jalan. Nyabuk jalan. Berhentikan go. Dan menangkut sampah. Lihatlah semua tersenyum. Karena lingkungan yang bersih. Kita yang sehat. wuuh. Hahaha. Hahaha. Intro Aaaa... Pastikan berasa. Aaaa... Semua bermanfaat. Aaaa... Ayo, kerjasama. Dengan hati senang Teman-teman, bener kan? Kalau kerjasama pasti cepat selesainya Pegal-pegal enggak tangannya? Enggak! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih telah menonton!